Kalau ada kesempatan, janganlah disiasiakan. Kalau sampai ia pergi, hanya akan ada penyesalan yang berkepanjangan. Seperti pada pendakian kali ini, yang mungkin tak akan bisa dilakukan lagi, andai saya menunda lagi. Terima kasih. Dalam mewujudkan perjalanan ini. Bagaimana tidak, mendaki Gunung Agung yang saya impikan sejak 2014 silap, bisa jadi akan terkubur selamanya. Karena ini tuh lor. Aduh pak, pak. Tanpa basa-basi, saya motoran seorang diri ke Pulau Bali. Dan langsung saja tuh lor, kita menuju pendakian Gunung Agung. Ini dia, awal jalur pendakian Gunung Agung via Taman Edelweiss. Alhamdulillah, pendakian masih bisa dilakukan saat itu. Saya memutuskan untuk naik ojek di awal trek, guna menghemat waktu dan tenaga. Juga membantu perekonomian warga. Dan pendakian menuju puncak Gunung Agung dimulai. Halo, itu lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anggarawi Prasetya. Gunung Agung. Sebelum, apa ya, kan ini udah ada wacana penutupan. Jadi ini mumpung masih belum ditutup. Jadi aku langsung gas ke Bali, motoran saja lor. Ini tadi naik ojek Rp 50.000 untuk sekali jalan. Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya, iya Pak. Sama-sama. Oke, jadi ini mulai mendaki. Ini aku akan ditemani oleh guide Gunung Agung. Oke, jadi ini aku sendiri dari Solo. Tapi naik ke Agungnya sama ditemani guide. Jadi kalau mendakihan Gunung Agung memang mesti pakai guide ya. Ini trek awal dari pos Ojek. Jadi Gunung Agung treknya nanjak terus dari pos Ojek. Jadi dari pos Ojek kita mulai jam 1 Wita. Atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Estimasi 5 jam untuk sampai ke area camping. Beli siapa beli? Nyoman. Kalau beli Nyoman. Jadi ini aku mendaki luar jalur Taman Edelweiss. Itu sebelahnya dari jalur Pura Besakih. Jadi yang unik di Gunung Agung itu pendakinya membawa semacam dupa yang akan dinyalakan di masing-masing pos. Sembah yang. Sembah yang. Ini sudah cukup licin. Terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Dan pasir. Ini jalur ada pendaki lain. 15 menit berjalan. Sampailah kita di pos 1. Alhamdulillah. Oke ternyata ini pos bayangan. Belum pos 1. Dan salah satu kearifan lokal pada penagihan Gunung Agung adalah ini lor. Ibadah di setiap pos untuk warga sini. Aku tidak akan dekat-dekat. Tidak mengganggu. Tentu saja kita sebagai umat Islam juga harus ada ibadahnya juga untuk setiap pos seperti ini. Belum beda dengan umat Hindu. Alhamdulillah bisa sampai sini. Alhamdulillah bisa istirahat. Itu kan sudah-sudah ibadah kan. Yang belum sholat juga bisa sholat. Pokoknya umat Islam juga harus menjaga kesucian gunung. Gunung Agung, Gunung Agung, Gunung Rinjeni itu ya pasti ada barengan buli-buli kayak gini lor. Dari sel tersatu atau pos bayangan. Ini banyak orang di sini kita gantian. Kita lanjut lagi. Langsung nanjak di depan sana. Bismillah. Kita berharap banyak masih bisa didaki oleh banyak orang Gunung Agung ini. Untuk lejeki masyarakat sini juga lor. Karena banyak yang sebagai guide juga. Lokal guide. Tuh langsung manjak pol lagi. Jadi kita berangkat dari shelter satu tadi jam setengah dua. Atau sekitar 15 menit istirahat. Hampir jam dua. Kondisi jalur menuju pos dua. Eh pos satu ding. Oke pukul setengah tiga wita. Akhirnya sampai jauh di pos satu. Berarti perjalanan satu jam. Dari pos bayangan. Ada shelter lagi. Alhamdulillah. Kentingan masih 1800 mdpl. Jalurnya mantep coy. Lanjak terus rantai-lantep. Alhamdulillah. Biasanya itu kalau jalur pendakian masih di bawah itu agak landai. Tapi kalau di Gunung Agung ini terjal. Besok kalau masih memungkinkan untuk mendaki ini. Monggo dijajal jalur terjal dari bawah ini. Permungan bule mulai tiba. Dua empat puluh. Atau jam tiga. Jam tiga kurang berapa? Dua puluh. Lanjut. Dari pos satu ke pos dua. Katanya sejam. Eh dua jam sih. Jalurnya tiada ampun lho. Lanjak terus. Wow ada pohon tumbang ini. Pohon pinus. Atau cemara ya. Inilah? Cemara. Oh cemara. Iya. Cemara robo. Tiga lima belas wita. Sampai di pos satu setengah. Gila kita rake. Wanjah banget ya. Jauh sampai. Tanya istirahat lagi. Ada shelter sini. Alhamdulillah. Ini perbayangan. Setengah empat kita melanjutkan perjalanan dari pos satu setengah menuju pos dua. Jadi pos satu setengah ini ada di tengah-tengah jalur. Dari pos satu ke pos dua. Tadi aku udah digugle map sepanjang itu. Nunganjak pol. Aku sering istirahat. Naik nafas. Gila tanjaan ini. Mantap tenang. Itu di belakang ada rombongan lain. Ada ya anak-anak itu. Tapi kuat-kuatlah nih. Empat lima belas. Sampai juga di pos dua. Alhamdulillah. Habis ini pos tiga. Jadi traktor panjang. Itu dari pos satu ke pos dua. Alhamdulillah. Oh my god. Kita mulai jalan lagi jam setengah lima. Mencah Allah setengah jam lagi akan sampai di camping ground. Wah tapi tanjaan ini. Mantap nah ini. Oke. Yes disini mulai terbuka pendangannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jam lima sore kita sampai di pos tiga. Itu atas itu. Oke. Bismillah. Sampai juga. Pas terlubu. Alhamdulillah. Halo. Halo. Nah disini adalah camp ground dari Gunung Agung. Dan itu. Kemandangnya sunset akan terlihat indah dari sini. Keren sekali. Kawahkan camping agak atasan alur. Itu romongan lain. Camping di bawah. Saya sama beli komang. Agak atas ini. Oke sore hari di pos tiga. Gunung Agung. Tia. Taman Heatherways. Dan ini. Camping disini. Ini tendaku. Itu tendanya beli nyuman. Gait. Dan ini. Bikin timelapse. Cus. Oke. Jadi perjalanan kesini. Berangkat jam setengah satu. Sampai sini jam. Setengah lima. Empat jam. Dengan kondisi fisik yang drop. Dan. Malam ini akan fokus. Istirahat tidur gitu. Dan besok. Bangun jam setengah tiga. Mulai summit. Jam tiga pagi. Seperti itu ya. Itinerari-nya. Dan itu indah sekali. Sun. Setnya. Di Ibu Barat. Arah Pulau Jawa disana. Itu arah Barat. Besok. Masih harus melalui. Tanjaan lagi. Maka harus. Recovery. Sebaik-baiknya. Malam ini. Bli kalau dari sini. Ke puncak berapa jam? Dua jam setengah. Dua jam setengah? Ya. Paling cepat dua jam. Berarti sampai puncak jam setengah enam gitu ya? Iya. Puncak dua. Oh puncak dua. Puncak dua. Yang penting kelihatan sunrise. Iya. Udah bisa ya? Ya. Gunung Renjani kelihatan. Semuanya kelihatan. Batur. Abang. Kelihatan semua. Dari puncak dua? Iya. Oke. Jadi dua jam lur. Doakan aku. Ya. Dulur ini udah makin gelap. Beli komang juga udah tidur. Timeless mau selesai. Ini aku dalam tindah. Ini kemarin kasur anginnya bosar. Tapi udah aku tambah lah. Oke. Dan abis ini aku juga akan tidur lur. Karena kita harus menjaga kondisi. Karena fisikku drop juga ya. Karena perjalanan dari Solo itu memang melelahkan. Jadi abis ini akan tidur. Pokoknya tidur. Besok jam setengah tiga bangun. Kita akan menghimpun energi. Untuk perjalanan ke puncak besok pagi. Oke siap dulur. Sampai jumpa besok. Oke selamat pagi dulur. Ini jam tiga. Ini aku siap-siap. Makan. Minum. Habis itu kita akan summit attack. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Halo dulur. Ini jam enam waktu Bali. Tapi masih gelap. Matahariya belum keluar. Ini ada di puncak dua Gunung Agung. Itu puncak sejati di sana. Nanti kita akan ke sana. Tapi aku akan memilih nyandres di sini. Adem ternyata. Ini pemandangan. Masih belum tampak semua. Haram matahari belum keluar. Itu laut selat. Selatolombok. Adem lor. Tadi dari bawah jam. Berapa ya? Jam tiga. Jam tiga. Jam tiga. Sampe puncak jam. Jam enam. Ya jam. Tiga jam lah santai. Ini semakin terang. Sekarang lagi. Sun. Monggo. Sunrise. Ini kondisi di puncak. Dua. Masih ada yang. Baik. Jadi ini masih bisa naik lor. Entah sampai kapan ini. Soalnya wacana penutupan makin santer. Oh ini kalau di timelapse. Bagus banget padahal. Sayang sekali. Karena tematnya sempit. Kita gak bisa timelapse. Nanti kalau masang di bawah. Kan menghalangi. Yang jalan kaki. Kemarin kita udah dapet sunset. Oke ini pakai lensa yang bisa di zoom. Itu sisi timur. Ruvuk timur. Tempat sunrise akan muncul. Dan itu di kaki langit. Ada puncak. Itu Rinjani lor. Insya Allah kita akan ketemu tahun ini. Rinjani. Amin. Itu puncak sejati. Yang bisa lihat kawah Gunung Agung. Ada di sana. Oke. Mantap. Ini kondisi puncak. Udah banyak yang datang. Bully-bully. Kita di atas awan. Above cloud. Sorry. Saya tidak terdekat. Waduh. Dan itu adalah laut. Selat. Selat Lombok. Oke. Ini yang sama dengan sisi lain. Dari Gunung Agung. Itu sisi. Mana ya? Selat. Utara. Sisi utara ada. Gunung Batur. Itu tengah itu Gunung Batur. Itu Gunung Abang. Kita akan gunung Gunung Batur. Itu puncaknya lor. Sejati lor ke puncak sejati. Ini ada bapaknya jalan gitu. Dan akhirnya sunrace terlihat. Tidak terhalang oleh awan. Wow. Keren sekali. Dan ini makin terang lor itu. Bayangan Gunung Agung mulai terlihat. Kemudian pemandangan di sekitar Gunung Agung juga mulai terlihat. Gunung Batur. Itu lautnya kelihatan. Selat Lombok. Dan habis ini akan langsung menuju puncak sejati. Dan itu jalan yang akan kita lalui menuju puncak sejati. Bismillah. Kemudian pemandangan sunrace yang indah sekali. Perjalanan menuju puncak sejati Agung. Aduh ini kameranya kedinginan baterainya. Jadi gampang drop. Sayang sekali. Eeyo leset. Kalau di Gunung Agung ini namanya dalur punggung naga. Kalau kita nyebutnya jembatan skrotel mustakim. Soalnya kan kiri jurang. Cantu sekali. Masya Allah keren sekali. Sip sip. Jarang-jarang kan kita naik gunung di Pulau Jawa. Yang pemandangannya itu laut. Gak ada. Kalau ini dekat laut. Karena berada di sisi barat dari Pulau Bali. Dan itu puncak Rinjani. Kelihatan. Dulu tahun 2014 aku melihat puncak Gunung Agung. Ini dari puncak Rinjani. Sekarang aku melihat Rinjani dari puncak Gunung Agung. Alhamdulillah. Wuh itu jurang-jurang yang keren. Aku gak bisa terlena. Jatuh nanti. Wuh keren. Lagi aku direkam di Komang. Jadi kalau ada gate bisa mutuin gitu. Ngerekamin. Jadi dari puncak 2 menuju puncak Sejati itu cuma 10 menit. Kalau jalan terus ya. Kalau berhenti-berhenti foto-foto itu ya lebih lama. Jalur Punggung Naga atau Jembatan Shirokotolomus Takim. Gunung Agung masih gunung api aktif ya lur. Jadi puncaknya masih seperti ini. Batu dan pasir. Itu jalur dari puncak 2 menuju puncak Sejati. Punggung Naga. Sudah pada turun. Jurang yang dalam. Ini jembatan Shirokotolomus Takim lur. Kalian jurang, kiri jurang. Harus perhatikan jalan. Itu puncaknya. Sejati udah kelihatan. Kawah Agung. Kita akan menyaksikannya abis ini. Itu dia lur. Tanjahan terakhir. Menuju puncak Sejati. Harus sangat hati-hati. Tapi pemandangannya indah. Tapi jangan sampai terlena. Karena pemandangan indah. Jalurnya harus tetap diperhatikan. Itu di sana ada jalur. Menuju Pura Pasar Agung. Yang Dia melipir jurang. Jadi ada banyak jalur ke Puncak Gunung Agung. Jalurku adalah Taman Edelweiss. Kemudian Pura Besakih. Pura Pangupengan. Pura Pasar Agung. Dan ada sisi timur. Itu. Tapi entah semoga. Jalur-jalur itu tetap bisa dilalui pendaki. Oke. Itu puncak Sejati udah kelihatan. Alhamdulillah. Oh my god. Jelang Puncak Sejati. Jalurnya ngeri. Oh. Ada yang cuman Bisa dilalui satu orang. Cuman cukup satu sepatu. Gitu lah. Serem lor. Lihat ini. Jalan setapaknya. Cuman cukup untuk Dua kaki. Dan ini Kondisi Jalan ke Puncak Sejati. Oke sampai Puncak Sejati. Wah Puncak Agung. Jawah Gunung Agung lor. Alhamdulillah. Wow keren. Jawah aktif. Gunung Agung. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Sudah mengantar saya ke Puncak Gunung Agung. Ini ada apa namanya? Tempat ibadah ya? Tempat ibadah. Tempat sembahyang. Sembah yang. Sembah Hindu. Iya. Kita akan nikmati emandangan Sebentar disini. Itu dia jalur menuju Puncak. Wow. Itu bayangan Gunung Agung. Ternyata kawah Gunung Agung Sangat luas. Seperti biasa Habis ini kita akan Terbang Di Atas Atap Bali Sewaktu mengedit video ini Rasanya gak menyangka dulur Kalau saya Benar-benar berada disana Gunung Agung Atap Pulau Dewata Alhamdulillah Satu mimpi yang jadi nyata Saat kedua kaki ini Atas izin Tuhan yang Maha Esa Akhirnya bisa berdiri disana Suatu impian Yang harus menunggu Hampir 10 tahun lamanya Untuk akhirnya bisa tergapai Kegagalan Penundaan Batal Pandemi yang menghadang Hingga rencana penutupan Jalur pendakian Semuanya jadi rintangan Meski begitu Atas kebesaran Tuhan lah Semua itu akhirnya terlewati juga Memang benar dulur Tidak ada yang tidak mungkin Untuk terjadi Di depan Sang Maha Kuasa Dan tidak perlu lagi Saya terlalu banyak berkata-kata Ini dia Indahnya lupisan Tuhan Gunung Agung Bali Terima kasih telah menonton격 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berroooo Terima kasih telah menonton 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 Tidak bisa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton